Akhir-akhir ini ekonomi Indonesia banyak memperbincangkan soal SWF atau Sovereign World Fund yang digadang-gadang bisa mempercepat pembangunan infrastruktur Indonesia. Dan memang karena investasi asing langsung di Indonesia ini stagnan di angka 400 triliun rupiah dan angka ini juga masih jauh dengan kebutuhan pembiayaan dengan dalam 5 tahun terakhir. Dan juga pemerintah perlu mendirikan lembaga pengelola investasi untuk menarik investasi asing. Dan hari ini mari kita kupas bersama SWF Indonesia. Modal asing demi pembangunan infrastruktur. Dan sebelumnya pemirsa Anda tahu tidak sebenarnya apa itu SWF? Kita akan menjelaskannya dari sumber dana SWF atau bisa dibilang modal. Mari kita lihat bersama sebenarnya pada dasarnya SWF itu adalah dana investasi yang dikelola negara baik dalam bentuk aset real maupun aset finansial. Kita pakai rumus GDP di sini. Karena ini adalah rumus yang bisa melihat pertumbuhan ekonomi satu negara. Kita pakai rumus ini adalah GDP sama dengan consumption ditambah investment, ditambah government spending, dan juga ditambah net export. Dan di sini Indonesia yang kurangnya adalah investasi. Jadi Indonesia memperlukan investasi ini dari negara-negara asing. Kenapa? Karena di negara-negara lain seperti di Tiongkok, Singapura, dan juga Norway, GDP mereka ini sangat tinggi. Jadi mereka tidak perlu investment asing atau dana asing untuk mengelola investasinya. Seperti di China Investment Corporation ini adalah salah satu fund terbesar di dunia. Ini adalah peringkat kedua. Dan di Singapura, negara tetangga kita, Government Investment Center ini juga adalah salah satu investment fund yang berhasil. Dan Singapura sebenarnya punya sovereign wealth investment fund yang banyak, bukan hanya satu saja. Dan selain itu juga ada di Norwegia, ada Norway Government Pension Fund Global. Kalau misalnya China tadi ini adalah nomor dua peringkatnya, Norway ini adalah nomor satu. Jadi ini adalah fund yang terbesar di dunia. Ya, memang SWF di negara maju umumnya berfokus pada pengelolaan surplus cadangan devisa agar lebih optimal. Ini berbeda dengan SWF Indonesia. Indonesia sebenarnya lebih mirip ke National Investment Infrastructure Fund, NIFF, yang seperti di India. Indonesia justru ingin menjaring dana investor asing sebagai sumber pembiayaan investasi ke proyek strategis domestik. Termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, dan juga ada bandara, dan juga pelabuhan. Jadi SWF Indonesia adalah model development fund. Jadi ini yang berbeda. Jadi kita harus memperbedakannya dengan fund-fund di negara asing lainnya. Oke, dan selanjutnya. Mari kita lihat. Investasi asing yang sudah berkomitmen masuk ke Indonesia. Kita bisa melihat ada beberapa negara sebenarnya sudah berkomitmen untuk masuk fund-nya ke Indonesia. Dan menarik investment asing ini sebenarnya tidak gampang ya, pemirsa. Kita lihat yang pertama, ini kita bisa melihat angka yang paling besar adalah dari Jepang. Sekitar 58 triliun rupiah melalui JBIC. Dan selanjutnya adalah Amerika dan juga Kanada. Amerika berkomitmen memasukkan investasinya sekitar 29 triliun rupiah. Dan Kanada juga sama, 29 triliun rupiah. Dan selain itu kami juga bisa melihat di Belanda, ini juga sudah berkomitmen sekitar 21 triliun rupiah. Dan selain itu tentunya ada Singapur. Singapur juga sudah berkomitmen untuk masuk dananya 8 triliun rupiah. Dan ada juga negara lain ya, seperti Arab dan juga China akan menjadi target selanjutnya dari SWF untuk mencapai target awal Presiden Jokowi Dodo. Sebanyak 20 miliar dolar Amerika Serikat dalam 3 bulan pertama atau Q1 2021. Ini adalah targetnya Presiden Jokowi Dodo. Dan mari kita lihat bersama, sempat ada kekhawatiran ya jika SWF Indonesia bisa berujung kasus korupsi seperti 1MDB Malaysia. Dan kekhawatiran ini sebenarnya wajar, karena kasus korupsi yang terus terjadi, bahkan bantuan sosial COVID-19 aja dikorupsi. Dan indeks persepsi korupsi Indonesia menurut Transparency International Indonesia sudah diperingkat 102. Tapi, kalau misalnya kita lihat Malaysia sendiri, peringkatnya di 57. Jadi kekhawatiran ini sebenarnya wajar. Dan kita singgung sedikit, kasus 1 1MDB. Dalam kasus 1MDB ini, yang didirikan pada tahun 2009, sebenarnya kejanggalannya ini sudah muncul saat lembaga itu diawasi langsung oleh Perdana Menteri Malaysia. Jadi ini Perdana Menterinya sendiri yang melakukan menjadi otoritas 1MDB ini, Najib Razak. Dan skandal korupsi ini juga mulai mencuat pada tahun 2015 ketika SWF itu bukannya untung, tetapi malah memiliki hutang segunung senilai 11 miliar dolar AS. Dan untuk mencegah terjadinya skandal korupsi seperti di 1MDB, pemerintah Indonesia sudah mendesain LPI atau Lembaga Pengelola Investasi. Mari kita lihat bersama, ini adalah susunan Dewan Pengawas LPI. Ini sangat penting ya, pemirsa. Karena kita bisa melihat ini ada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjadi ketua dan juga merangkap anggota. Dan kita juga bisa melihat ada Menteri BUMN, Erick Thohir, yang juga sebagai anggota. Jadi kita bisa tahu, SYF Indonesia ini sebenarnya adalah di bawah Kementerian Keuangan dan juga Kementerian BUMN. Dan selain itu juga ada tiga profesional yang akan menjadi anggota. Yang pertama adalah Darwin Silir Nurhadi. Bapak Darwin ini merupakan salah satu investor terkemuka di Indonesia dan juga merupakan pendiri dari firma financial creator Indonesia. Dia telah berperan dalam berbagai transaksi investasi di Asia Tenggara dan Asia Selatan dan juga meliputi Indonesia, Malaysia, India dan juga Vietnam. Jadi Pak Darwin ini, kita bisa lihat dia akan bergerak di finance. Dan selanjutnya adalah Pak Yozua Makes sebagai anggota dan masa jabatannya ini di tahun 2021 hingga 2025. Dan Pak Yozua ini adalah pendiri dan juga managing partner dari firma hukum Makes & Partners dengan pengalamannya lebih dari 30 tahun dalam transaksi merger dan juga akuisisi. Jadi Pak Yozua ini akan lebih bergerak di legal. Oke, dan selanjutnya juga ada Bapak Haryanto. Dia adalah akuntan publik senior yang dimiliki oleh Indonesia dengan lebih dari 30 tahun pengalaman. Jadi kita juga mempunyai Bapak Haryanto yang akan mengawasinya di bidang accounting dan juga audit. Namun masih banyak hal yang harus diperhatikan oleh Indonesia dalam hal pembentukan SYF ini. Mengingat pendananya tidak murni dari kantong sendiri. Jadi SYF haruslah murni dan juga terbebas dari intervensi politis atau konflik of interest tertentu.